Pembunuh Tingkat Kaisar Miao Saat dia melihat sosok itu, hati si Ye Wanyi tenggelam. Dia sangat takut dengan apapun yang dia inginkan. Sebagai pembunuh tingkat di Miao, dengan sekelompok orang seperti itu, dia mengetahui kenyataan kejam, yaitu dia tidak bisa melindungi semua orang. Kakak senior Wanyi, kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami, bertarung saja dan balas dendam kami di masa depan. Melihat mereka dikepung, semua orang terkejut dan marah. Memikirkan sesama sukunya yang telah disiksa dan dibunuh, beberapa orang meraung, membawa senjata di tangan, dan bergegas menuju salah satu pembunuh. Berdengung. Namun, sebelum dia sempat mengambil tindakan, lawannya perlahan menghilang. Dia mengayunkan senjatanya secara acak, tapi tidak bisa menggores lawannya. Jangan impulsif. Melihat pria itu bertindak dengan marah, si Ye Wanyi terkejut. Namun, saat ini, dia sudah menjadi sasaran pembunuh tingkat Kaisar Miao. Jika dia mencoba menyelamatkannya, dia pasti akan menerima pukulan keras dari lawannya. Dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan orang tersebut, tetapi dia juga akan menjadi pasif. Berdengung. Tiba-tiba, sebilah pisau tajam muncul diam-diam di kehampaan, menusuk pria dari klan darah ungu dari belakang. Namun, pukulan yang dianggap fatal ini sengaja melenceng dari sasaran. Jelas, lawan tidak ingin membunuhnya secepat itu. Orang itu. Hati-hati. Saat pedang panjang itu muncul, semua orang berseru. Pria itu juga menyadari ada yang tidak beres. Tanpa pikir panjang, dia membanting senjata di tangannya ke belakang. Meskipun dia tahu bahwa pukulan ini tidak ada gunanya, itulah satu-satunya cara yang bisa dia lakukan. Uff. Namun, yang tidak dia duga adalah setelah pukulannya, dia langsung menghancurkan sesosok tubuh menjadi kabut darah, dan orang kuat dari klan pemburu kehidupan terbunuh seketika. Pada saat itu, klan darah ungu dan klan pemburu nasib tercengang. Pembunuh dari klan pemburu kehidupan jelas memiliki kesempatan untuk menikamnya, tapi dia mundur dengan mudah. Tetapi ketika orang kuat dari klan pemburu kehidupan mengambil tindakan, dia tiba-tiba berhenti bergerak, dan seluruh tubuhnya tetap berada di udara dengan bodohnya. Menghadapi pukulan dari murid klan darah ungu, dia tidak menghindar atau memblokir. Dibunuh langsung dengan satu pukulan. Tak seorang pun kecuali si pembunuh sendiri yang tahu bahwa barusan, niat membunuh yang dahsyat mengurungnya di udara. Tubuhnya seketika menjadi kaku dan tidak bisa bergerak, sehingga ia terbunuh dengan satu pukulan. Murid dari klan darah ungu awalnya mengambil tindakan dengan niat mati, namun akhirnya membunuh lawan dengan satu pukulan. Dia tercengang. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Koagulasi darah di udara, gunakan darah ungu sebagai panduan, padatkan rune kehidupan, dan ledakan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benaknya. Kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraihnya dengan tangannya yang besar, dan dia meraih kabut darah yang memenuhi langit. Pada saat yang sama, kekuatan darah ungu kelahirannya meledak, mengompresinya dan memadatkannya menjadi butiran darah seukuran kepalan tangan. Ledakan Terjadi ledakan dan saat manik-manik darah meledak, orang-orang kuat dari klan darah ungu yang hadir dapat dengan jelas merasakan posisi dari sosok yang tersembunyi di dalam kehampaan. Membunuh Persepsi seperti ini bahkan lebih jelas dari apa yang bisa dilihat mata. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun mereka tahu bahwa ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk mengambil tindakan. Bahkan gadis pemalu itu melompat ke arah salah satu pembunuh dengan pedang di tangan. Boom, boom, boom. Orang-orang kuat dari klan pemburu kehidupan tidak tahu bahwa sosok mereka telah terungkap, dan mereka masih berpikir untuk menggunakan teknik pembunuhan. Akibatnya, mereka diserang oleh orang-orang kuat dari klan darah ungu. Dalam beberapa langkah, beberapa pemburu terbunuh. Orang kuat dari klan Ming terbunuh. Ketika mereka mengetahui bahwa teknik tembus pandang mereka gagal, mereka langsung panik. Mereka hanyalah pembunuh biasa, tipe yang akan mati di hadapan cahaya. Mereka kehilangan kemampuan terkuat mereka, dan pada akhirnya mereka tidak sebaik murid biasa dari klan darah ungu. Dibunuh satu demi satu. Boom, boom, boom. Di sana, si Ye Wanyi juga bertengkar dengan ahli tingkat Kaisar Miao, dan pembunuh tingkat Kaisar Miao juga benar-benar bingung. Semua teknik pernapasan tersembunyi gagal, dan dia langsung panik. Uff. Dalam waktu kurang dari 20 gerakan, kepala si Ye Wanyi dipenggal dengan pedang. Baru setelah pembunuh setingkat Kaisar Miao terbunuh, si Ye Wanyi yakin bahwa ini bukanlah konspirasi. Jika saya tahu ini bukan konspirasi, si Ye Wanyi akan membunuh lawannya dengan pedang. Bagaimana dia bisa menunggu sampai sekarang? Setelah si Ye Wanyi membacok sampai mati pembunuh tingkat Kaisar Miao, pertempuran juga selesai di sini. Hingga pertarungan selesai, semua orang masih kebingungan. Yao Qiang, apa yang terjadi dengan gerakanmu itu? Seseorang yang mengenal pria itu langsung bertanya, dan semua orang menatapnya dengan mata terbelalak. Pria bernama Yao Qiang menggaruk kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Setelah aku membunuh orang itu dalam keadaan linglung, sebuah suara terdengar di kepalaku, memintaku untuk menggunakan darah orang lain sebagai panduan untuk melelehkan tubuhku. Runei kelahirannya, lalu meledakannya. Maka itu seperti apa yang Anda lihat. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Mungkin, Nenek Moyang lah yang muncul. Petik 2 Si Ye Wanyi merenung sejenak dan berkata, seharusnya klan pemburu kehidupan lah yang membunuh terlalu banyak anggota klan berdarah ungu kita, sehingga menabur sebab dan akibat. Kami menggunakan kekuatan kami sendiri untuk meledakan sebab dan akibat semacam ini, dan darah ungu kami dapat merasakan keberadaan pihak lain. Kita hanya tidak tahu berapa lama dan sejauh mana persepsi seperti ini bisa bertahan. Oh, buruan kumpulkan sari dan darah orang-orang ini, jangan sampai sarinya tercecer. Petik 2 Si Ye Wanyi tiba-tiba memikirkan poin kuncinya, dan semua orang bergegas mengumpulkan esensi darah mereka dan memasukkannya ke dalam botol harta karun untuk mencegah hilangnya esensi. Ketika Long Chen melihat Si Ye Wanyi menganalisis berbagai hal dengan sangat jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya, betapa cerdasnya dia. Metode ini dipikirkan oleh Long Chen setelah dia menerima berkah dari klan naga di alam naga, karena darah ungu setelah menerima berkah memungkinkan Long Chen melihat hal-hal yang tidak dapat dia kenali sebelumnya. Long Chen hanya tahu bahwa metode ini layak dilakukan, tetapi ini adalah intuisi. Adapun mengapa hal itu mungkin dilakukan, Long Chen sendiri tidak dapat menjelaskan dengan jelas. Dan Si Ye Wanyi benar-benar menganalisisnya, dan analisisnya pada dasarnya sama dengan firasat Long Chen, dan itu luar biasa. Ayo terus berangkat, jika kami bertemu orang lain dari ras yang sama, kami dapat berbagi metode dengan mereka untuk menghindari lebih banyak korban jiwa. Setelah Si Ye Wanyi selesai berbicara, dia memimpin semua orang untuk melanjutkan berangkat. Namun, saat berangkat, semua orang memegang botol darah di tangannya. Jika ada yang tidak beres, hanya satu orang yang perlu menggunakan cara tadi untuk mengetahui lokasi pihak lain. Benar saja, setelah berjalan kurang dari setengah jam, mereka dibunuh lagi. Setelah seorang murid klan darah ungu terluka, seseorang meledakkan botol darah dan segera menangkap kelima pembunuh tersebut. Akibatnya, mereka mengerumuni dan menebas dengan pedang. Mati. Setelah satu botol darah dibuang dan lima botol darah diisi ulang, kepercayaan diri semua orang tiba-tiba meningkat. Setelah pertempuran ini, Si Ye Wanyi mulai memperhatikan Long Chen. Karena orang ini bertingkah terlalu tenang sepanjang jalan, begitu tenang hingga agak menakutkan. Saat dia dikepung oleh puluhan orang, dialah satu-satunya yang tidak mengambil tindakan. Meskipun semua orang mengira Long Chen ketakutan dan tidak menyalahkannya, Si Ye Wanyi selalu merasa pasti ada yang aneh pada pria yang tenang dan agak keterlaluan ini. Jurang tersebut menghalangi jalan dan semua orang membutuhkan waktu setengah jam untuk melewati jurang tersebut. Selama setengah jam ini, setiap orang menghadapi lima pertempuran. Terakhir kali, ada ratusan orang di sisi lain. Kaisar Guang Miao kuat, ada tiga di antaranya. Dan Si Ye Wanyi akhirnya menunjukkan kekuatannya yang dahsyat. Pembuluh darah naganya terbakar dan dia tak terkalahkan. Satu lawan tiga, dia membunuh semua musuh. Yang lainnya juga tidak ceroboh. Mereka semua tampil dengan gagah berani dan tidak takut mati. Harus dikatakan bahwa potensi Zizue sangat mengagumkan. Bahkan gadis yang paling pemalu pun menjadi sangat kuat. Mungkin ini adalah bakat. Setelah setiap pertempuran, semua orang membuat kemajuan. Meskipun mereka sekuat Si Ye Wanyi, mereka menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gelombang pada saat itu, Long Chen merasakan ada yang tidak beres. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah gunung di. Mungkinkah ada berkah di sini? Kalau tidak, bagaimana kita bisa membiarkan orang lain membunuh murid kita sendiri di kaki gunung Kaisar? Panggilan. Tiba-tiba, Long Chen berhenti. Semua orang berlari dengan liar, tetapi karena Long Chen tiba-tiba berhenti, semua orang juga berhenti dengan tergesa-gesa. Long Chen, ada apa? Si Ye Wanyi bertanya. Namun, sebelum Long Chen bisa menjawab, sosok gelap muncul di depannya. Ada ratusan orang dalam kelompok itu, yang mengejutkan Si Ye Wanyi. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah apa yang terjadi di belakang mereka. Sejumlah besar orang kuat muncul di kiri, kanan, dan belakang. Mereka sebenarnya dikelilingi oleh ribuan orang kuat yang datang dari segala arah. Yang paling mengejutkan Si Ye Wanyi adalah ada lebih dari 30 ahli tingkat Kaisar Miao di kelompok ini. Pada saat itu, hatinya tenggelam. Ini sudah berakhir. 5.972 Ketika dikelilingi oleh ribuan orang kuat, termasuk lebih dari 30 master tingkat Kaisar Miao, bahkan sekuat Si Ye Wanyi, dia putus asa. Dia baru saja melawan 3 prajurit tingkat Kaisar Miao, dan kekuatan fisiknya belum pulih sepenuhnya. Sekarang menghadapi lebih dari 30 prajurit Kaisar Miao, dia langsung menjadi tidak berdaya. Terlebih lagi, banyak sekali pembunuh yang mengincar mereka. Kali ini, mereka hanya memiliki satu akhir, yaitu seluruh pasukan dimusnahkan. Serahkan metode untuk mematahkan tembus pandang kita. Seorang ahli tingkat Kaisar Miao dari klan pemburu kehidupan berteriak dengan tegas. Ternyata inilah sebabnya kamu begitu termobilisasi. Mendengar perkataan pria itu, Si Ye Wanyi tiba-tiba mengerti bahwa mereka telah memasang jebakan untuk menangkap mereka semua di sini. Lebih dari seribu orang kuat dikerahkan, yang tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Jelas sekali, metode cracking mereka membuat mereka takut, dan mereka ingin menghilangkannya dengan cara apapun. Mengerikan. Semua orang cemas. Mereka tidak bertemu dengan murid dari klan yang sama di sepanjang jalan, dan tidak memiliki kesempatan untuk berbagi metode pemecahannya. Mungkinkah metode cracking ini akan hilang selamanya dengan kematian mereka? Sangat tidak mau. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Semua orang tampak cemas. Dibandingkan dengan kematian mereka sendiri, mereka berharap cara cracking tersebut dapat diwariskan, sehingga meskipun mereka mati, akan ada orang dari rasnya sendiri yang akan membalaskan dendamnya. Berhentilah bermimpi, kami tidak akan menyerahkan metode untuk memecahkannya meskipun itu berarti kematian. Si Ye Wanyi berteriak dengan dingin. Di saat yang sama, kekuatan darah di tubuhnya perlahan dimobilisasi. Tidak mungkin dia bisa melakukannya saat ini. Bahkan jika dia mati, dia harus menyeret lebih banyak orang di punggungnya. Kalau begitu pergilah ke neraka. Melihat Si Ye Wanyi menolak menyerahkan metode tersebut, yang sebenarnya sesuai dengan harapan mereka, pemimpin memberi perintah, dan semua pembunuh klan pemburu kehidupan mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Saudara-saudara dari klan darah ungu, ambillah langkah pertama, Wanyi akan datang nanti, tapi sebelum datang, saya akan mengirim beberapa orang lagi ke neraka. Si Ye Wanyi berteriak keras, 13 urat naga terbakar, dan api kaisar mendidih. Dia tidak lagi ingin dibiarkan hidup, dia hanya ingin membunuh lebih banyak musuh dan menggunakan kekuatan penuhnya. Ledakan Dia menghancurkan botol darah. Pada saat itu, orang-orang kuat dari klan pemburu kehidupan tidak dapat bersembunyi di depannya. Dia segera bergegas menuju pemimpin klan pemburu kehidupan. Membunuh Pemimpin klan pemburu kehidupan menghunus pedangnya dan melangkah ke dalam kehampaan. Dia telah menerima kabar bahwa orang-orang ini memiliki cara untuk mematahkan teknik nafas tersembunyi dan harus dibunuh dengan seluruh kekuatan mereka. Dan dia adalah master dari klan pemburu kehidupan. Bahkan di antara kaisar Miao, dia adalah eksistensi yang luar biasa. Bahkan jika dia tidak mengandalkan teknik nafas tersembunyi, dia masih memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Ledakan Namun, saat kedua pedang itu bertemu, ekspresinya berubah. Kekuatan kaisar Miao yang melekat pada pukulan Sia Wanyi seperti gunung berapi yang meletus, langsung menjatuhkannya, dan dia hampir kehilangan pedangnya. Jangan terburu-buru. Engah kepulan-kepulan. Pemimpinnya terlempar, dan prajurit tingkat kaisar Miao lainnya bergegas maju. Pemimpinnya berteriak, tapi terlambat satu langkah. Sia Wanyi, yang berada dalam keadaan putus asa, mencapai tingkat tertinggi kekuatan darah ungu, dan tiba-tiba menjadi tujuh orang kaisar Miao yang kuat terbunuh dan diledakkan dengan pedang. Membunuh. Sia Wanyi sepertinya gila. Dia tidak berani melihat ke belakang. Dia takut melihat mayat orang lain, jadi dia hanya bisa membunuh dengan seluruh kekuatannya sampai dia mati. Muruh. Sia Wanyi menebas ke langit dengan pedang, dan cahaya ilahi ungu menembus bumi. Secara berurutan, semua orang langsung berubah menjadi ketiadaan, dan tiga ahli tingkat kaisar Miao terbunuh. Petir ungu menembus awan. Setelah pukulan itu, wajah Sia Wanyi menjadi sedikit pucat. Dia berteriak lagi, dan pedangnya bergabung menjadi satu, berubah menjadi guntur ungu dan menyerang pemimpin klan Ming Hunter. Pemimpinnya patah hati. Pada saat ini, Sia Wanyi secara paksa meningkatkan tingkat kematian dengan mengorbankan kekuatan bibit kaisar dan kekuatan esensi darah. Dalam keadaan ini, melawannya berarti mencari kematian, tetapi teknik nafas tersembunyinya telah gagal, dan orang tersebut telah dikunci, sehingga tidak dapat dihindari untuk menghindarinya. Bekerja sama untuk melawan. Pemimpin klan pemburu kehidupan meraum dan buru-buru memanggil pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar Miao lainnya. Berdengung. Sekarang hanya tersisa sekitar 20 ahli tingkat kaisar Miao. Melihat keganasan Sia Wanyi, mereka pun mengambil tindakan secara bersamaan. 20 beberapa pedang panjang dicabut pada saat yang bersamaan. Dalam kehampaan, jaring pedang terjalin. Dengan kekuatan manusia, dia mampu memblokir serangan Sia Wanyi. Ledakan. Jaring pedang hancur, dan Sia Wanyi menyemburkan setegup darah. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar Miao dari klan pemburu Ming juga memuntahkan darah, dan mereka semua terluka. Setelah Sia Wanyi menyerang dengan pedang, rona merah muncul di pipi pucatnya. Serangan ini menghabiskan seluruh kekuatannya. Sayangnya, kekuatannya terbatas, dan dia tidak dapat pulih. Kematian. Melihat Sia Wanyi mulai melemah, pemimpin klan pemburu kehidupan meraung dan menikam Sia Wanyi tepat di antara alisnya. Menghadapi pedang ini, Sia Wanyi tidak bisa mengelak dan hanya bisa menunggu kematian dengan tenang. Namun, dia merasa hidupnya sangat berharga. Tunggu sebentar, selamatkan nyawanya. Pada saat ini, sebuah suara tua datang, dan pemimpin klan pemburu kehidupan gemetar dengan pedang panjangnya. Ujung pedangnya berhenti 3 inci dari alis Sia Wanyi. Angin menderu membuat rambut panjang Sia Wanyi berterbangan. Hidupnya jauh lebih berharga dibandingkan rahasia yang dia ketahui. Pada saat ini, seorang lelaki tua pendek dan kurus muncul di depan semua orang. Ingin tahu rahasiaku? Mimpi saja, Sia Wanyi mencibir. Namun, dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan bersiap untuk bunuh diri. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan garis keturunannya, dan bahkan kekuatan jiwanya, ditekan oleh kekuatan yang menakutkan. Kekuatannya ditekan. Kaisar yang kuat. Sia Wanyi memasang ekspresi keheranan di wajahnya. Orang tua kurus dan layu ini ternyata adalah seorang kaisar yang sangat kuat dan menakutkan. Namun, dia disembunyikan dengan metode rahasia, dan Sia Wanyi bahkan tidak menyadarinya. Gadis kecil, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja setelah membunuh begitu banyak orang di klan pemburu hidupku. Apa yang menanti Anda adalah ketidakmampuan untuk bertahan hidup dan ketidakmampuan untuk mengharapkan kematian, tidak hanya untuk Anda, tetapi juga untuk teman-teman Anda. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum sinis. Mitra. Sia Wanyi terkejut. Dia dengan cepat berbalik dan melihat bahwa para murid klan darah ungu, pada suatu saat, mendukung penghalang darah ungu, dan mereka bertahan sampai sekarang. Awalnya merupakan hal yang menyenangkan bagi semua orang untuk hidup. Sayangnya, sekarang setelah seorang kaisar yang sangat kuat dan menakutkan muncul, itu akan menjadi hal yang sangat tragis. Sia Wanyi tersenyum pahit, meskipun dia adalah kaisar miau yang kuat, dia seperti semut di depan kaisar. Dia tidak tahu betapa kejamnya hukuman yang menantinya. Orang tua kurus dan layu mendatangi Sia Wanyi, wajahnya penuh kesuraman. Apakah kamu ingin menyerahkan metode rahasianya secara langsung gelombang atau kamu ingin aku mencari jiwa secara langsung? Metode saya dalam mencari jiwa agak istimewa. Percayalah, ini akan menjadi hukuman paling menyakitkan di dunia. Hantu tua, kamu tidak perlu bangga. Cepat atau lambat, para pejuang klan darah ungu akan membunuh kepalamu untuk menghormatiku. Sia Wanyi berkata dengan dingin. Cek, cek, anak yang keras kepala, oke, biar ku tunjukkan metodeku. Orang tua itu terkekeh, mengulurkan cakarnya yang kering, dan perlahan menepuk dahi halus Sia Wanyi dengan satu jari. Pa! Namun, tepat ketika jari itu hendak menyentuh alis Sia Wanyi, sebuah tangan besar yang ditutupi tanda ungu meraih jari itu, dan kemudian suara dingin longchen bergema di antara langit dan bumi. Apakah Anda bertindak terlalu jauh bagi seorang kaisar yang kuat untuk menyerang murid orang suci surgawi, Lao Deng? Klik. Saat longchen selesai berbicara, tangan besar longchen tiba-tiba membungkuk, dan dengan suara yang tajam, lelaki tua itu menjerit, dan jari yang ditutupi rune patah. 5.973. Ah! Orang tua itu menjerit nyaring. Logikanya, itu hanya patah jari. Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tidak boleh berteriak. Namun, tanda ajaib mengalir di jari lelaki tua itu, dan kekuatan jiwanya melekat pada tanda itu. Jika jari-jarinya patah, itu sama saja dengan menghancurkan jiwanya menjadi berkeping-keping. Rasa sakit yang parah bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Debu panjang. Saat dia melihat sosok yang berdiri di depannya, si Ewanyi tercengang. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti bahwa orang yang tampaknya tidak berbahaya di depannya adalah pria yang menyebabkan badai tersebut. Longchen berbalik dan menunjukkan senyum cerah pada si Ewanyi. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Bunuh dia. Orang tua kurus dan layu itu mengeluarkan suara gemuruh yang melengking. Mengikuti perintahnya, para ahli tingkat kaisar Miao bergegas menuju Longchen seperti kilat. Pemimpinnya adalah orang pertama yang mengambil tindakan, dengan pedang seperti kilat, menusuk alis Longchen. Tujuan pedangnya bukan untuk menyerang Longchen, tetapi untuk menarik perhatian Longchen dan menciptakan peluang bagi orang lain. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bahwa dalam menghadapi serangan langsungnya, Longchen tetap tidak bergerak, tidak melawan atau menghindar, dan benar-benar membiarkan pedang panjang itu menembus dahinya. Pemimpin berpikir bahwa Longchen telah melihat tujuannya, dan perhatiannya terfokus pada orang lain. Dalam sekejap, itu berubah dari maya menjadi nyata. Cahaya ilahi pada pedang panjang itu meledak dan langsung menembus alis Longchen. Berdengung. Namun, ketika pedang panjang itu mengenai tiga inci di antara alis Longchen, pedang itu berhenti tiba-tiba. Tirai ungu mudah muncul di depan alis Longchen, menghalangi pedang panjang itu. Apa? Pemimpinnya merasa ngeri. Tirai cahaya ungu dipadatkan dengan energi darah ungu. Kelihatannya sangat tipis, namun sangat tangguh. Serangan kekerasannya dengan mudah diblokir. Bas-bas. Pada saat ini, lebih dari 20 pedang panjang diarahkan ke titik vital berbeda di tubuh Longchen. Namun, tanpa kecuali, semuanya terhalang oleh tirai cahaya ungu. Saat itu, ekspresi mereka berubah. Mereka telah membunuh banyak orang kuat dari klan darah ungu, tapi mereka belum pernah melihat orang yang bisa memblokir serangan mereka hanya dengan perisai udara yang dipadatkan dengan energi darah. Sekelompok semut berani berkeliaran di kaki Gunung Kaisar. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Jejak ejekan muncul di sudut mulut Longchen. Jika itu terjadi di masa lalu, Longchen tidak akan berani gegabuh ketika menghadapi serangan dari begitu banyak ahli tingkat Kaisar Miao, dan harus memanggil tubuh darah naga untuk melawan mereka. Namun setelah menerima berkah dari Dragon Ball, Longchen menemukan bahwa darah ungu mengandung terlalu banyak rahasia, dan dia akhirnya memahami beberapa misteri darah ungu. Apalagi di kaki Gunung Kaisar, kekuatan darah ungu sepertinya telah diberkati, menjadi lebih dahsyat dan lebih mudah digunakan. Meskipun Longchen belum pernah menggunakan darah ungu berkali-kali, darah ungu selalu menjadi yang paling lembut dan termudah untuk dikuasai di antara tiga garis keturunan utama. Apalagi setelah diberkati oleh Dragon Ball, kekuatan darah ungu bisa dikendalikan sesuka hati. Dia bisa bergerak sesuka hatinya, bahkan lebih mudah dari darah naga yang selama ini dia gunakan. Berdengung Tiba-tiba perisai berdarah ungu itu bergetar, dan kekuatan kekerasan tiba-tiba muncul. Dua lusin pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Miao menyemburkan darah dan terbang mundur pada saat yang bersamaan. Engah kepulan-kepulan Namun, saat mereka terbang, perisai di tubuh Longchen berubah menjadi panah ungu, seperti kilat ungu, menembus tubuh orang-orang kuat itu. Panah garis keturunan tidak mengenai titik vital mereka, tetapi saat melewati tubuh mereka, daging dan darah mereka mulai musnah, seperti selembar kertas yang terbakar, dengan cepat berubah menjadi abu. Tidak. Orang-orang kuat ini berteriak ngeri, tetapi mereka tidak mampu menghentikan penyebaran kekuatan pemusnahan dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Tanpa diduga, ada seorang jenius tak tertandingi dari klan darah ungu yang tersembunyi di sini. Yah, aku akan membunuhmu bahkan jika aku berjuang cukup keras untuk diekspos. Ekspresi keterkejutan di wajah lelaki tua kurus dan layu itu berubah menjadi keterkejutan. Mata segitiganya dipenuhi dengan niat membunuh. Mampu membunuh orang jenius seperti itu akan menjadi kerugian besar bagi klan darah ungu. Ada baiknya mengungkap identitas Anda. Melihat lelaki tua itu mendekat selangkah demi selangkah, kekuatan kekaisaran yang menakutkan telah mengunci Long Chen, tapi Long Chen masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Hati Siewanyi dan yang lainnya telah mencapai tenggorokan mereka. Dia telah mendengar bahwa Long Chen dan legion darah naga yang diadirikan pernah bekerja sama untuk membunuh kaisar yang kuat, menyebabkan keributan. Namun, saat itu adalah upaya bersama, tapi kali ini, Long Chen sendirian. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang kaisar yang berkuasa? Long Chen memandang lelaki tua kurus dan layu itu dan berkata dengan tenang, kekuatanmu dapat dikumpulkan tetapi tidak pernah tersebar. Klan ini terlalu malas untuk memperhatikanmu. Pada saat yang sama, saya ingin menggunakan tangan Anda untuk melatih keturunan tambahan dari Klan Dara Ungu. Ini adalah uji coba dan penilaian. Namun, Klan Dara Ungu tidak akan pernah mengizinkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar untuk berpartisipasi di dalamnya. Oleh karena itu, begitu Anda mengambil tindakan dan aura Anda berkembang, Anda akan menarik pembangkit tenaga listrik di Gunung Kaisar. Jika saatnya tiba, kamu pasti akan mati. Kamu tidak hanya berbakat, kuat, tapi juga memiliki pikiran yang baik. Saat ini, Anda juga bisa menganalisa dengan tenang. He he, sayang sekali kamu akan mati. Orang tua itu terkekeh, dan Long Chen sudah dikunci oleh kekuatan kekaisarannya. Tidak bisa lari. Long Chen tersenyum, kamu mengontrol kekuatan kaisar dalam jarak yang sangat kecil hanya untuk menghindari menarik perhatian kaisar San. Namun, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan kekuatan kekaisaran yang begitu kecil. Apa? Orang tua kurus itu berkata dengan murung, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu hanyalah orang suci surgawi. Di depan kaisar, Anda hanyalah seekor semut yang sedikit lebih kuat. Meskipun membunuhmu membawa risiko terpapar, selama aku mengendalikannya dengan benar, aku tetap yakin. Namun, tujuanku bukan untuk membunuhmu, yang aku inginkan adalah hidup. Tapi sejujurnya, saat aku menguncimu barusan, jika kamu berjuang dengan seluruh kekuatanmu, aku akan berisiko besar terekspos. Gelombang tapi sekarang, saya telah menggunakan keajaiban klan pemburu kehidupan untuk memadatkan ruang radius seribu mil menjadi penghalang dengan kekuatan energi kekaisaran. Tidak peduli apa yang terjadi di sini, kaisar gunung tidak akan merasakannya. Tiba, hahaha, petik dua. Setelah membicarakannya, lelaki tua kurus itu tidak bisa menahan tawa, wah, kamu masih terlalu muda dan terlalu percaya diri. Anda telah melewatkan kesempatan terbaik. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk menangkapnya hidup-hidup. Memburu murid klan darah ungu hanyalah ujian bagi kami, dan disan benar-benar tidak menganggap kami serius. Dan tujuan utama kami adalah membunuh calon murid jenius dari klan darah ungu Anda. Setelah lebih dari sebulan, akhirnya kami bisa menangkap ikan besar. Petik dua. Berdengung. Tampaknya waktunya telah tiba. Orang tua itu tiba-tiba mempercepat langkahnya dan bergegas menuju Longchen dengan kekuatannya yang tak bertuhan. Cakar tajamnya seperti kait dan dia langsung menuju tenggorokan Longchen. Pah! Tepat sebelum cakarnya menyentuh tenggorokan Longchen, tangan besar Longchen yang ditutupi tanda ungu menamparkan wajahnya dengan keras. 5.974 Orang tua itu seperti monyet yang layu, ditampar ke tanah. Dengan ledakan yang mengejutkan, bumi runtuh dan gelombang bumi membubung ke langit. Sebuah penghalang muncul, persis seperti yang dikatakan orang tua itu, tetapi begitu penghalang itu muncul, penghalang itu langsung diliputi oleh kekuatan yang menakutkan. Saat kekuatan besar mengamuk, para murid dari klan pemburu kehidupan dihancurkan menjadi bubuk dalam sekejap. Ketika gelombang bumi melanda, Siewanyi dan yang lainnya berseru, apakah mereka juga mati setelah tamparan Longchen? Namun, ketika gelombang bumi yang dahsyat menerjang di depan mereka, gelombang itu tiba-tiba terpisah dan menjauh dari sisi mereka. Merasakan kekuatan destruktif yang terkandung dalam gelombang bumi, mereka menjadi pucat karena ketakutan. Kematian yang sudah di depan mata akan membawa rasa penindasan yang sangat besar bagi masyarakat. Tepat setelah Longchen menamparkan lelaki tua kurus dan layu itu dengan keras, alarm berbunyi di sebuah aula di Gunung Kekaisaran. Melapor kepada para tetua penjaga gunung, aura kaisar yang kuat dirasakan di area percobaan di kaki gunung. Daerah di mana letaknya merupakan daerah aktivitas marga pemburu kehidupan. Seseorang berteriak dengan keras. Mencari kematian. Di aula utama, seorang lelaki tua dengan janggut putih dan rambut putih serta wajah agung mendengus dan menghilang seketika. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras, dan kepalan tangan ungu bersinar dengan cahaya cemerlang di kehampaan, membentuk busur misterius, dan menghantam dada lelaki tua kurus itu dengan keras. Uff! Orang tua itu terkena pukulan, dan dia berada di udara, dengan darah muncrat dengan deras. Namun, ketika dia terbang terbalik, sosok di belakangnya melintas, dan sosok seperti hantu Longchen melintas, dan dia menendang pria yang terbang terbalik itu. Orang tua itu menendang punggungnya dengan keras. Ledakan. Terjadi ledakan lagi, lelaki tua itu ditendang ke tanah, dan seluruh dunia terguncang. Siewanyi dan yang lainnya berada di kejauhan, mata mereka membelalak karena wajah mereka terkejut. Kaisar yang kuat sebenarnya sedang dirusak dengan liar di depan Longchen, seperti seorang kakek yang memukuli cucunya, tanpa kekuatan untuk melawan. Kamu terlalu lemah. Untuk pria sepertimu, Lian Sang Kiang bisa memukulmu enam kali dengan satu tangan. Longchen menatap lelaki tua itu, wajahnya penuh kekecewaan. Setelah diberkati, kekuatan Longchen meningkat pesat dan dia ingin bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar untuk melihat seberapa banyak peningkatannya. Namun, meskipun orang-orang dari klan pemburu kehidupan mahir dalam seni membunuh, kekuatan pertarungan frontal mereka sangat rata-rata. Dalam beberapa gerakan, Longchen dipukuli seperti anjing. Dibandingkan dengan Lian Sang Kiang, orang ini bahkan tidak sedikit pun lemah. Kematian Orang tua Kaisar dari klan pemburu kehidupan meraung, dan api Kaisar menyala di sekelilingnya. Akhirnya, dia tidak lagi menahan diri dan mulai bertarung dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika dia menarik orang-orang kuat dari Emperor Mountain, dia tidak terlalu peduli. Selama dia bisa menyerang Kill Longchen, semuanya sepadan. Gemuruh Ketika Kaisar tua dari klan pemburu kehidupan membakar api Kaisar, auranya melonjak beberapa kali dalam sekejap. Aura Kaisar yang kejam mengamuk seperti tsunami, dan angin meneru seperti pisau tajam yang menebas langit. Ledakan sonic yang menusuk. Tingkat kekuatan apa ini? Sekelompok murid klan darah ungu memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Saat ini, mereka berada di belakang Longchen. Dampak mengerikan itu terbelah menjadi dua setelah diblokir oleh Longchen. Angin meneru lewat tepat di samping mereka. Jika mereka terjebak dalam arus yang bergejolak, mereka akan hancur menjadi kabut darah dalam sekejap. Saat ini, mereka sangat malu. Mereka pernah terlibat dalam lingkaran perang dan bahkan tidak bisa mundur. Mereka hanya bisa bersembunyi di tempat yang aman di belakang Longchen. Jika mereka mundur lebih jauh, angin kencang dan turbulensi yang tadinya terpisah telah tertutup. Jika mereka terjebak di dalamnya, mereka akan tetap mati. Sekarang mereka tidak bisa maju, mundur, menyerang, atau bertahan. Dalam pertempuran ini, mereka merasa terlalu rapuh. Mereka penuh kekhawatiran dan kecemasan. Mereka takut Longchen pada akhirnya akan dibunuh oleh kaisar lama dari klan pemburu kehidupan karena dia mengkhawatirkan mereka. Seorang jenius tingkat monster seperti Longchen dapat bertarung melawan kaisar manusia di alam suci surgawi. Dia pasti akan menjadi andalan klan darah ungu di masa depan. Jika mereka mati demi mereka, mereka tidak akan bisa menghapus hati mereka bahkan jika mereka mati 10 ribu kali. Rasa bersalah. Faktanya, lebih dari sekali, mereka memiliki keinginan untuk bergegas ke ruang yang bergejolak dan mati. Dengan cara ini, Longchen tidak perlu lagi mengkhawatirkan apapun. Namun, ketika kaisar tua dari klan pemburu kehidupan terbakar dengan energi kekaisaran, dan semua orang ketakutan dan cemas, lelaki tua itu sudah mengaum, memegang pedang tajam, dan membunuh Longchen. Sebuah pedang menembus langit, disertai pedang panjang api kaisar. Pedang itu menghancurkan hukum langit dan bumi, dan siowanya serta yang lainnya merasakan kematian tanpa akhir. Bulan pudar mengejutkan langit. Menghadapi pukulan telak dari kaisar lama klan pemburu kehidupan, Longchen tidak berani gegabuh. Darah ungu membakar langit, 13 urat naga ungu diaduk, dan dengan bilah bulan jahat di tangan, 13 urat naga ungu langsung bergabung ke dalam bulan jahat. Bilahnya menebas dengan keras. Ledakan. Dua senjata suci saling membunuh, satu membakar energi kaisar, dan yang lainnya bergabung dengan kekuatan darah ungu di seluruh tubuh Longchen. Saat senjata ilahi bertabrakan, orang-orang melihat cahaya menyilaukan muncul. Cahaya terang meluas dengan cepat, seperti matahari yang meletus. Kekuatan penghancur dunia melonjak ke segala arah dalam sekejap. Kekuatan penghancur mulai menyerang tanpa pandang bulu, dan ribuan rune dihancurkan menjadi bubuk. Aku sudah mati sekarang. Si Ewanyi dan yang lainnya memejamkan mata dan menunggu kematian dengan tenang. Berdengung. Tepat ketika riak kematian hendak menelan mereka, seorang gadis cantik mengenakan pakaian hitam dan rok hitam muncul di depan mereka. Gadis itu membuka tangan giyoknya, dan api hitam menyembur keluar. Tanda api tak berujung terjalin dengan api hitam, membentuk perisai besar yang menyelimuti semua orang. Ini. Si Ewanyi dan yang lainnya tercengang. Mereka memandang gadis di depan mereka dengan tidak percaya, karena perisai api yang dibuka gadis itu sebenarnya mengandung energi kekaisaran yang menakutkan. Gadis berbaju hitam adalah huolingar yang telah sepenuhnya mencerna api Yansu. Nyala api Yansu ini berasal dari kaisar Yanyang yang berkuasa. Dan Yanyang adalah makhluk yang jauh lebih kuat daripada tiga lian kuat. Selama pertempuran dengan hutan iblis abadi, semua kekuatan asli yang hilang dikendalikan oleh huolingar. Huolingar saat ini dapat dikatakan sebagai setengah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Ledakan. Dampaknya mengenai perisai huolingar dan meledak dengan raungan yang keras, namun tidak menyebabkan kerusakan apapun pada perisai huolingar. Melihat perisai itu aman dan sehat, huolingar tidak bisa menahan senyum puas di wajah kecilnya, dan melambai kesia wanyi dan yang lainnya yang tertegun gelombang sosok itu menghilang seketika. Perisainya menghilang, dan angin kencang menerpa, hampir membuat semua orang menjauh. Setelah riak kematian, masih ada dampak yang berkecamuk. Kekuatan setelahnya juga luar biasa. Untungnya, semua orang mampu menolaknya. Ketika penglihatan semua orang kembali, mereka terkejut menemukan bahwa kerak bumi telah berubah bentuk, dan jalan di langit tersebar seperti kepingan salju. Di atas langit, Longchen memegang pedang bulan jahat dan melihat ke bawah dengan dingin. Mengikuti pandangannya, semua orang melihat lelaki tua dari klan pemburu kehidupan. Saat ini, separuh tubuhnya telah menghilang dan dia sudah sekarat. Won! Semua orang kaget dan senang, tapi mereka tidak berani berteriak. Mereka takut ini hanyalah mimpi yang dijalin oleh angan-angan mereka sendiri. Begitu mereka berteriak, mimpi itu akan terbangun, dan kemudian mereka harus menghadapi kenyataan yang kejam. Berdengung! Pada saat ini, kekuatan kekaisaran yang lebih menakutkan terpancar, dan kemudian seorang lelaki tua jangkum dengan wajah agung muncul. Namun, ketika lelaki tua itu muncul dan melihat pemandangan di depannya, tiba-tiba pupil matanya menyusut. 5.975 Orang tua itu muncul, dan kekuatan kaisar meningkat. Si Ewanyi dan yang lainnya mengira itu adalah kaisar yang kuat dari klan pemburu kehidupan. Namun, ketika saya merasakan energi ungu yang menakjubkan dalam kekuatan kaisar, saya langsung rileks. Ternyata para penguasa di gunung kaisar merasa khawatir. Uff! Orang tua dari klan pemburu kehidupan itu memuntahkan setegup darah lagi. Dia terluka para akibat pukulan tadi. Sekarang dia tidak tahan lagi dengan kekuatan kekaisaran yang menakutkan. Dia langsung tertekan dan muntah darah, dan dia sekarat. Melihat lelaki tua itu kehilangan kemampuan untuk melarikan diri, lelaki kuat dari gunung kaisar memandang Longchen. Ketika mata lelaki tua itu melintas, darah umu di tubuh Longchen langsung mendidih. Sungguh menakjubkan. Saya mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Saya tidak terluka sama sekali, dan saya bisa melindungi teman saya. Aku punya monster baru di klan darah umu. Orang tua itu memandang Longchen dari atas ke bawah untuk waktu yang lama, dengan sedikit cahaya di matanya. Ekspresi kekaguman. Mampu dengan mudah mengalahkan kaisar yang kuat, kekuatan semacam ini akan diklasifikasikan sebagai jenius tingkat monster bahkan di gunung kaisar. Longchen berkata dengan tenang, Senior, orang ini konyol. Saya mematahkan jari orang ini sebelumnya karena kecerobohan saya, dan jiwanya rusak parah. Meskipun dia kemudian membakar kaisar api, karena pengaruh jiwa, kekuatannya tidak sekuat biasanya. 8. Selain itu, mereka adalah sekelompok pembunuh yang akan mati di hadapan cahaya. Tanpa keunggulan keterampilan fisik, kekuatan mereka tidak sebanding dalam pertarungan langsung. Petik 2 Longchen cukup kecewa dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dari klan pemburu kehidupan ini. Orang ini terlalu lemah. Hahaha, kamu terdengar cukup gila, tapi kamu punya modal untuk menjadi gila, itu bagus. Saya adalah tetua penjaga gunung kaisar, Huang Xuan, siapa nama Anda? Kata orang tua itu. Huang, Kuan, Bi, dan Luo adalah empat nama keluarga utama dari keturunan langsung klan Dara Ungu. Begitu dia mendengar nama orang ini, Longchen tahu bahwa orang ini pasti berasal dari keluarga Huang dan keturunan langsung dari klan Dara Ungu. Baiklah, bukan dari keluarga Bi. Junior Longchen, saya telah bertemu penatua Huang Xuan. Longchen membungkuk sedikit. Yah, Longchen, apakah kamu Longchen dari keluarga Luo? Huang Xuan terkejut saat mendengar kata-kata Longchen. Si Ewan Yi dan yang lainnya juga terkejut. Longchen sangat terkenal sehingga bahkan para tetua tingkat kaisar di gunung kaisar pun pernah mendengar namanya. Sepertinya masalah itu adalah masalah besar. Longchen berkata sambil tersenyum tipis, tapi ada sedikit ejekan di senyumannya. Huang Xuan tahu tentang masalah ini, yang berarti masalah ini telah dibawa ke puncak, jika tidak, Huang Xuan tidak akan mengetahui nama Longchen. Melihat sarkasma di bibir Longchen, Huang Xuan sedikit malu dan dengan cepat mengabaikan topik tersebut dan berkata, Sekarang kamu sudah di sini, aku akan membawamu langsung menemui penguasa gunung. Melihat Longchen tidak menolak, dia berkata kepada Si Ewan Yi dan yang lainnya, dari sini ke disan adalah tempat uji coba berdarah, dan itu juga merupakan pintu nyaman yang dibukakan oleh disan untuk kalian anak-anak. Tanpa uji coba ini, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk masuk ke gerbang gunung kaisar, apalagi bersaing memperebutkan sumber daya dengan para jenius di gunung kaisar. Ini adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk mengubah nasib Anda, jadi bekerja keraslah. Si Ewan Yi telah menyadari bahwa di bawah ancaman kematian, kekuatan darah ungunya secara bertahap terbangun, dan kekuatannya meningkat secara gila-gilaan. Kini Huang Xuan langsung menunjukkan manfaatnya. Bahkan dengan bakat Si Ewan Yi, tidak ada gunanya bahkan jika dia memasuki gunung kaisar. Dia tidak bisa bersaing dengan para jenius lokal di Emperor Mountain. Hanya dengan memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini, dia dapat memenuhi syarat untuk memasuki gunung kaisar dan bersaing dengan para pahlawan. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan di Emperor Mountain. Si Ewan Yi memberi hormat dan berterima kasih, terima kasih atas bimbingan Anda, senior. Wanyi datang ke disan kali ini untuk melakukan yang terbaik untuk disan. Jika kakak-kakak di gunung di lebih baik dari Wanyi, Wanyi hanya akan merasa bahagia di hatinya, tidak cemburu sama sekali. Jika Wanyi adalah orang yang berbakat, dia akan mempermalukan klan darah ungu salju di medan perang di masa depan. Wanyi tidak berani menyanyiakan nyawanya dan rela menggunakan darahnya untuk menuliskan kejayaan klan kita. Petik 2. Oke. Melihat Si Ewan Yi yang tampak tegak, bahkan Penatua Huang Suan tidak bisa menahan tepuk tangan. Kata-kata ini sangat bagus. Yang paling penting adalah Si Ewan Yi adalah seorang pria sejati di antara wanita. Dia sama di luar dan tidak ada yang akan meragukan kata-katanya. Anak baik, aku bangga padamu karena generasi muda memiliki anak sepertimu, dan aku berharap dapat bertemu denganmu di gunung kekaisaran. Penatua Huang Suan mengangguk pada Si Ewan Yi. Berdengung. Setelah berbicara, Huang Suan melambaikan tangannya, dan cahaya ilahi ungu melintas di kehampaan. Di bawah distorsi ruang, sosok Long Chen dan Huang Suan menghilang seketika. Eksistensi macam apa saudara Long Chen itu? Gadis yang selalu pengecut di tengah keramaian dan selalu suka bersembunyi di balik Long Chen memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Bukan hanya dia, tapi semua orang juga sama. Mereka sepertinya berada dalam mimpi, di mana seorang lelaki berkuasa dari surga menyiksa kaisar sepenuhnya. Betapa mengejutkannya hal ini. Yang paling penting adalah ketika Long Chen bergabung dengan tim mereka di awal, mereka tidak menemukan keberadaan yang menakutkan ini sama sekali. Pria bernama Yao Qiang akhirnya mengerti bahwa suara yang bergema di benaknya bukanlah manifestasi dari leluhurnya sama sekali, tetapi Long Chen membantu mereka. Pria seperti dewa ini diam-diam melindungi mereka. Tidak heran mereka selalu dalam bahaya. Yah, Long Chen tidak ada di sini, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Jalan ke depan adalah cobaan kita sendiri. Bahayanya belum hilang, namun setelah pertempuran ini, disan pasti akan menarik perhatian dan akan melakukan penyelidikan menyeluruh untuk melihat apakah masih ada kaisar yang kuat. Dengan kata lain, kemungkinan kita bertemu dengan kaisar yang kuat di masa depan sangat rendah. Selanjutnya, kita harus mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk membunuh gunung dewa. Si Ewangi melihat ke arah gunung di, matanya dipenuhi dengan cahaya ilahi. Disan, itulah tanah suci di benak setiap murid klan Dara Ungu. Meski tidak bisa masuk ke disan, bisa beribadah di kaki disan adalah hal yang sakral dan mulia. Sebagian besar murid di sini tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa memasuki gunung kaisar. Mereka datang ke sini dengan putus asa hanya untuk beribadah di kaki gunung kaisar dan memenuhi keinginan terakhir nenek moyang mereka. Tepat ketika Si Ewangi dan yang lainnya gelombang beristirahat dan melanjutkan menuju gunung di, sosok Longchen sudah muncul di depan gerbang gunung di. Meskipun hatinya sudah siap, Longchen masih merasa sangat terkejut saat mendekati gerbang gunung. Dua puncak ungu mengjulang ke langit, membentuk portal alami. Di portal besar ini, aura ungu muncul. Di udara ungu, Longchen merasakan nafas paling primitif di dunia, yang merupakan semacam energi dan hukum. Di depannya, Longchen sepertinya bisa merasakan seperti apa dunia saat terbentuk. Di depan gerbang gunung, Longchen melihat kerumunan sosok, baik pria maupun wanita, membentang sejauh mata memandang. Mereka berlutut di depan gerbang gunung, membungkuk ke tanah, dan sepertinya sedang berdoa untuk sesuatu. Penampilan saleh mereka sungguh mengharukan. Apakah klan darah ungu juga seorang kultifator spiritual? Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat adegan ini. 5976 Kami, klan darah ungu, adalah kultifator abadi dan tidak percaya pada kolam ilahi. Kami tidak akan mengembangkan dewa dan pelayan, apalagi mengumpulkan dewa untuk menciptakan dewa. Huang Xuan menggelengkan kepalanya. Jelas, kata-kata Huang Xuan tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan keraguan Longchen. Dia hanya menatap Longchen dengan tenang. Longchen sepertinya memahami niat Huang Xuan. Dia dengan hati-hati melihat ke gerbang gunung kaisar dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di tangga panjang di depan pintu. Di portal besar, cahaya ilahi ungu beredar, dan suasana sakral dan husyuk membuat orang merasa kagum dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Namun, selain itu, Longchen tidak dapat melihat sesuatu yang aneh. Melihat Longchen menghadap gerbang gunung kaisar tanpa fluktuasi yang aneh, mata Huang Xuan berkilat kebingungan, dan akhirnya berkata. Setiap murid kelan darah ungu akan merasakan panggilan nenek moyangnya saat sampai di gerbang gunung di mereka berlutut kepada leluhur mereka dan beribadah dengan rasa syukur. Mendengarkan suara nenek moyang di depan gerbang gunung tentu akan membuat mereka begitu alim. Petik 2. Lalu kenapa aku tidak bisa merasakan apapun? Longchen mau tidak mau bertanya. Saya tidak tahu tentang ini. Penatua Huang Xuan menggelengkan kepalanya. Jalan di depan gerbang gunung adalah satu-satunya jalan bagi setiap murid di luar gunung, dan ini juga merupakan ujian terakhir. Setelah menaiki 3600 anak tangga dan memasuki gerbang gunung, Anda akan menjadi murid tingkat awal kaisar gunung. Petik 2. Sangat pantas menjadi murid pengantar. Jadi jika saya menutup gerbang gunung setelah memasuki pintu, apakah saya akan menjadi murid tertutup? Longchen mau tidak mau bertanya. Hahaha. Tampaknya hanya sedikit orang yang berbicara kepadanya seperti ini. Huang Xuan tiba-tiba tersenyum, Baiklah, saya akan menunggumu di dalam pintu. Setelah mengatakan itu, sosok Huang Xuan menghilang, dan Longchen perlahan berjalan menuju tangga. Pada saat ini, mata banyak orang terfokus pada Longchen. Di depan tangga, ada lebih dari selusin murid muda yang mengenakan jubah putih dan ikat pinggang ungu tergantung di pinggang mereka. Mata mereka juga menatap Longchen. Para murid yang datang ke sini setelah melalui banyak ujian masih ada di sini. Mereka perlu didaftarkan dan diperiksa. Mereka perlu mencatat informasi seperti dari cabang mana pengunjung itu berasal, kekuatan garis keturunannya, Del. Namun, karena penatua Huang Xuan secara pribadi membawa Longchen, orang-orang ini tentu saja tidak berani menginterogasinya. Bolehkah aku naik? Longchen bertanya ragu-ragu ketika dia melihat begitu banyak orang menatapnya. Anda dibawa oleh penatua Huang Xuan, dan Anda memiliki hak istimewa untuk memasuki gerbang gunung secara langsung, tetapi saya akan menjaga Anda dan berjalan lebih lambat. Seorang murid menganggup ke Longchen. Terima kasih. Meskipun aku tidak tahu apa yang dia maksud dengan, berjalan lebih lambat, dia seharusnya mengingatkan dirinya sendiri akan sesuatu. Longchen mengangkat kakinya dan berjalan menuju tangga. Ketika dia melangkah ke anak tangga pertama, beberapa tanda ungu tiba-tiba menyala di tangga di bawah kaki Longchen. Kemudian Longchen merasakan perlawanan samar yang sepertinya mendorongnya ke bawah. Sekarang dia mengerti bahwa yang dimaksud Ria itu dengan berjalan lebih lambat adalah membiarkan Longchen berjalan dengan mantap langkah demi langkah. Jika Anda salah melangkah, Anda mungkin kehilangan kualifikasi untuk memasuki gerbang gunung. Namun, perlawanannya terlalu lemah bagi Longchen. Jika bukan karena fakta bahwa Zizui telah diberkati oleh Dragon Ball dan menjadi lebih sensitif, Longchen tidak akan bisa merasakan perlawanan sama sekali. Hu hu hu. Longchen berjalan mendaki gunung selangkah demi selangkah, dan mata banyak orang di bawah gunung terfokus pada Longchen. Ada yang iri, ada yang cemburu, dan ada pula yang memasang ekspresi sarkastik di bibirnya. Sepertinya dia sedang menunggu Longchen gagal. Longchen berdiri di tangga. Dia menemukan bahwa kekuatan darah ungunya menjadi semakin dalam. Setiap kali dia mengambil langkah, kekuatan darah ungu meluas keluar di tangga. Ekspresi orang-orang di bawah tangga, dia dapat melihat dengan jelas, dan bahkan gejolak jiwa mereka dapat ditangkap dengan jelas. Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ketika dia bertemu Xie Wanyi dan yang lainnya, Longchen dipenuhi dengan emosi, berpikir bahwa klan darah ungu semuanya adalah orang-orang muda yang jujur, baik hati, dan penuh kasih sayang. Tapi sekarang Longchen menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Bas-bas. Semakin Longchen berjalan ke depan, semakin banyak tanda yang menyala di bawah kakinya. Pada awalnya, hanya satu atau dua rune yang menyala di tangga, tetapi ketika Longchen mengambil lebih dari seratus langkah setiap kali, lusinan rune menyala di bawah kakiku. Semakin banyak rune, semakin kuat resistensinya. Murid suci surgawi biasa akan dibuang jika mereka bahkan tidak dapat melewati sepuluh langkah. Tentu saja, orang suci surgawi biasa tidak memenuhi syarat untuk menaiki tangga ini. Kebanyakan orang yang bisa menaiki tangga adalah orang kuat Kaisar Miao. Jadi, ketika orang-orang melihat bahwa Longchen hanyalah orang suci surgawi biasa yang memenuhi syarat untuk menaiki tangga, banyak orang langsung merasa tidak seimbang. Menurutku ini curang. Kaisar yang kuat sedang membuka kompor kecil untuk Longchen, tetapi mereka, setelah melalui begitu banyak ujian, datang ke sini, tetapi mereka hanya bisa beribadah di sini dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk menaiki tangga. Seribu level. Namun, ketika Longchen melangkah ke seribu langkah, orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Langkah ke seribu adalah titik balik. Banyak ahli di Miao, setelah menginjak langkah pertama yang ke seribu, tubuh mereka mulai menjadi tidak stabil, dan kaki mereka terasa seperti timah. Namun ketika Longchen mencapai level ke seribu, langkahnya masih santai, tidak berbeda dari awal, dan bahkan kecepatannya tidak berubah. Saat itu juga, ekspresi cemburu di wajah orang-orang yang sebelumnya cemburu berubah menjadi keheranan. Ketika Longchen melangkah ke dua ribu anak tangga, keheranan di wajah mereka berubah menjadi kengerian. Ketika Longchen melangkah ke tiga ribu anak tangga, yang ada hanya rasa kagum di wajah mereka. Mungkin inilah hati manusia. Ketika Anda berdiri sedikit lebih tinggi daripada orang-orang di sekitar Anda, mereka akan iri pada Anda, menolak Anda, menyeramkan air kotor kepada Anda, dan tersandung pada Anda. Namun, ketika Anda berdiri di ketinggian yang di luar jangkauannya dan dia hanya bisa melihat ke atas, mereka akan takut kepada Anda seperti dewa. Meskipun Longchen masih biasa-biasa saja seperti sebelumnya, tidak ada yang berani iri padanya atau memfitnahnya. Bas-bas. Setelah tiga ribu langkah, ada lebih banyak rune di bawah kaki Longchen. Namun, ini seharusnya menjadi perlawanan besar, tapi Longchen tidak bisa merasakannya. Darah ungu naik di tubuh Longchen, dan awan ungu bergetar di dantiannya. Tanda yang muncul di bawah kaki Longchen akan tercetak di awan. Pada saat itu, Longchen memahami bahwa ujian terakhir ini sebenarnya adalah sebuah peluang. Jika Anda mampu menahan tekanan, Anda akan mendapatkan keuntungan setiap kali Anda melangkah. Namun, prasyaratnya adalah apakah garis keturunan individu tersebut dapat menahan prasasti kekerasan semacam ini. Ada pun darah ungu Longchen, yang telah diberkati oleh manik-manik naga, seperti lautan luas, dan dengan senang hati menerima prasasti rune apapun. Longchen tidak tahu cara menggunakan rune ini, tapi Longchen bisa menebak bahwa jika dia ingin menggunakan keterampilan rahasia klan darah ungu, rune ini adalah dasarnya. Berdengung. Di mata ketakutan banyak orang, Longchen menginjak langkah terakhir dan langsung naik ke puncak. Pada saat itu, 3.600 anak tangga menyala pada saat yang sama, dan cahaya ilahi yang terang langsung menuju ke langit. Rune gelombang yang terukir di tubuh Longchen juga menyala pada saat yang bersamaan. Mereka tampaknya diaktifkan dalam sekejap, dan kemudian dengan cepat menyebar ke dalam garis keturunan Longchen, dan digabungkan satu sama lain, membentuk serangkaian rantai darah akhirnya terukir di meridian Longchen. Tangga Tuhan membangkitkan roh. Ketika dia melihat cahaya ilahi mekar dari 3.600 anak tangga, Penatua Huangshuan menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Fenomena ini tidak terjadi selama bertahun-tahun. Hu hu hu. Pada saat ini, kekosongan bergetar, dan kekuatan kekaisaran yang besar muncul. Ekspresi Huangshuan berubah, dan dia ingin segera membawa Longchen pergi, tapi sudah terlambat. Tawa keras terdengar, dan seorang kaisar tua muncul, Hahaha, tangga dewa telah membangkitkan semangat, dan keberuntungan telah turun ke gunung kaisar kita. Coba saya lihat yang mana. Um, Longchen. Namun, ketika dia melihat penampilan Longchen, senyuman di wajahnya menghilang seketika, dan matanya menjadi dingin. Kamu binatang kecil, kamu membantai murid keluarga Biku, namun kamu berani datang ke gunung di dan berlutut di depanku. 5.977 Semuanya berubah begitu cepat, sangat jarang bagi Longchen untuk menaiki tangga dan memicu tangga dewa untuk membangkitkan semangatnya. Pencerahan spiritual tangga dewa hanya dapat terjadi dengan satu syarat, yaitu orang yang menaiki tangga tersebut diukir dengan semua rune asli klan Dara Ungu. Untuk mengukir semua rune membutuhkan dua kondisi yang sangat keras. Salah satunya adalah orang yang menaiki tangga memiliki kekuatan garis keturunan yang sangat besar, jika tidak, dia tidak akan mampu menahan kekuatan begitu banyak rune. Kedua, mereka yang menaiki tangga tersebut harus memiliki spiritualitas dan pemahaman yang kuat. Spiritualitas akan membuat rune merasakan afinitas, tetapi jika menyangkut pemahaman, itu agak misterius. Dalam pemahaman klan Dara Ungu, rune ini memiliki emosinya masing-masing. Meskipun mereka akan memberikan tekanan pada pendaki, terlepas dari apakah pihak lain menerimanya atau tidak, mereka akan dengan kejam menyerbu darah pihak lain. Tetapi ketika mereka menemukan bahwa pihak lain itu bodoh dan tidak dapat memahaminya, mereka otomatis berhenti. Kekuatan luar tidak dapat mengganggu tangga ketuhanan untuk mencerahkan jiwa. Oleh karena itu, mereka yang dapat memperoleh tangga dewa untuk membangkitkan roh akan dianggap sebagai harta karun oleh klan Dara Ungu. Dalam sejarah, banyak orang yang mampu menyelesaikan 3.600 anak tangga tersebut, namun hanya ada 13 orang yang mampu mencapai pencerahan spiritual dari tangga ilahi. Dan ketiga belas orang kuat ini semuanya dimetraikan setelah menerima pencerahan spiritual dari tangga ilahi. Sekarang setelah energi spiritual mereka bangkit kembali, mereka semua telah terbangun. Mereka akan menjadi pilar yang menopang seluruh klan Dara Ungu, dan sumber daya terbaik klan Dara Ungu akan dimiringkan ke arah mereka. Dan hari ini, tangga ilahi kiling muncul lagi, segera membuat khawatir seluruh gunung kekaisaran. Beberapa ahli tingkat kaisar segera bergegas untuk melihat apakah kiling-kiling berasal dari keluarga ini? Jika bukan empat keluarga besar langsung, maka Anda bisa langsung mencari cara untuk memenangkan hati keluarga Anda sendiri. Orang tua pertama yang bergegas adalah master dari keluarga Bi. Dia secara pribadi melatih murid-murid keluarga, dan dia juga bereaksi paling cepat dan segera datang. Meskipun dia sendiri belum pernah bertemu Longchen, dia telah melihat foto Giyok Longchen. Ketika dia mengetahui bahwa inisiat spiritual terakhir ternyata adalah anggota keluarga Luo, dia sangat marah dan berteriak dengan marah. Kekuatan kekaisaran yang menakutkan tidak memiliki jejak apapun. Terus tekan Longchen. Bitu, apa yang kamu lakukan? Meskipun Huang Xuan tahu bahwa keluarga Bi berseteru dengan keluarga Luo, dia tidak pernah menyangka Bitu akan langsung menyerang Longchen. Anda harus tahu bahwa Longchen adalah inisiat spiritual terbaru dan akan menerima pelatihan standar tertinggi dari klan Dara Ungu. Bitu langsung menyerang Longchen. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak berani membunuh Longchen secara langsung, mempermalukan Longchen dengan cara ini hanya akan memperdalam kebencian antara kedua keluarga. Ledakan. Terjadi ledakan, dan ketika kekuatan kekaisaran Bitu meledak, tubuh Longchen meledak berkeping-keping. Apa? Ketika dia melihat Longchen telah diperas hidup-hidup oleh Bitu, Huang Xuan menjadi pucat karena ketakutan dan membunuh roh inisiat, yang merupakan masalah besar. Dan Bitu juga tercengang. Dia hanya ingin menggunakan kekuatan kekaisaran untuk mengunci Longchen, menghancurkan kakinya, dan membuatnya berlutut di depannya. Dia tidak berani membunuh Longchen, tapi dia masih berani mempermalukan Longchen dan menghancurkan hati Tao Longchen. Saat itu, bisa dikatakan dia melakukan sesuatu yang ekstrim karena merasa kasihan pada murid keluarganya. Setelah itu, dia hanya akan meminta maaf kepada Longchen dan keluarga Luo. Kalaupun dia dihukum, itu tidak akan terlalu serius. Tapi Longchen dihancurkan sampai mati, dan dia langsung ketakutan sampai mati. Dengan cara ini, dia tidak hanya akan mati, tapi seluruh keluarga B mungkin akan terlibat. Uff! Tepat ketika Bitu panik, pedang lebar tiba-tiba menembus punggung Bitu tanpa suara. Bila pedang besar itu langsung menembus tubuhnya dan mengangkatnya. Debu panjang. Huang Xuan kaget saat melihat sosok di belakang Bitu. Bahkan dia tidak melihat dengan jelas bagaimana Longchen berhasil mengubah posisinya. Deng tua, ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Bilah bulan jahat di tangan Longchen dipenuhi dengan cahaya ilahi ungu. Seluruh bilah bulan jahat ditutupi dengan rantai rune ungu. Itu setenang air, tapi selama Longchen memikirkannya, itu akan penuh dengan tanda ungu. Kekuatan penghancurnya akan langsung meledak. Longchen menaklukkan Bitu dengan satu pukulan. Faktanya, Longchen sendiri bahkan tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Ketika Bitu tiba, sebelum kekuatan kekaisarannya mengunci Longchen, gambaran dirinya sedang mengambil tindakan muncul di benak Longchen, dan dia membuat respons yang jelas. Ini sebenarnya adalah persepsi diri dan perlindungan diri dari tanda darah ungu di tubuh Longchen. Persepsi semacam ini mungkin lebih lemah bagi orang kuat lainnya, tetapi memiliki penekanan yang kuat pada garis keturunan yang sama. Longchen hanya samar-samar memahami hal-hal ini, tapi dia tidak mempedulikannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh sekarang, dan kekuatan pedang bulan jahat terkondensasi tetapi tidak dilepaskan. Pada saat ini, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul, semuanya adalah kaisar dan orang kuat yang menakutkan. Mereka semua tertarik dengan tangga Dewa Kiling. Namun, ketika mereka tiba, mereka terkejut ketika melihat Bitu ditusuk tubuhnya dengan pedang oleh seorang pemuda dan ditahan di dalam kehampaan. Bitu dikendalikan, dan dia kaget dan marah. Melihat begitu banyak orang melihatnya, amarahnya meningkat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Binatang kecil, binatang kecil, kamu hanyalah binatang kecil, bunuh aku jika kamu berani. Aku akan membantumu. Mendengar kutukan gila Bitu, mata Longchen menjadi dingin, dan pedang bulan jahat bersinar terang. Tidak. Ketika Huangshuan melihat pemandangan ini, dia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Longchen ini bahkan lebih kuat dari rumor yang beredar, dan benar-benar berani membunuh orang di sini. Anda tahu, dia adalah seorang kaisar yang kuat. Selanjutnya klan darah ungu melarang saling membunuh antar klan yang sama. Longchen membunuh Bitu di depan banyak orang adalah provokasi terbesar bagi klan darah ungu. Sekalipun dia berstatus seorang pencerahan spiritual, dia mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Huangshuan sedang terburu-buru. Dia ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Pedang Longchen bergetar dan kekuatan darah ungu meledak. Uff! Dengan suara keras, Bitu terbang keluar dari pedangnya, dan lubang berdarah keluar dari dadanya. Pada saat ini, ekspresi Longchen berubah. Tepat ketika dia hendak membunuh Bitu, sepertinya ada sesuatu yang menyentuh ujung pedangnya. Kekuatan kekerasan pada Evil Moonblade dengan cepat meledak. Lubang angin. Hal ini menyebabkan pukulan fatal itu gagal. Itu hanya membuat lubang besar di dada Bitu, tapi gagal mengubahnya menjadi bubuk. Tindakan Longchen gelombang membuat Huangshuan sangat senang, berpikir bahwa alasan Longchen mengalahkan amarahnya di saat kritis dan tidak membunuh Bitu. Longchen tidak membunuh Bitu dengan satu pukulan. Pedang bulan jahat bergetar, darah ungu melonjak di tubuhnya, dan dia akan mengambil tindakan lagi. Namun, pada saat ini, sebuah suara datang dari sembilan langit, yang muda tidak menghormati yang tua, dan yang tua tidak mencintai yang muda. Apakah karena dunia telah berubah, atau hati masyarakat telah berubah? Itu adalah suara seorang wanita. Suaranya tidak keras, tapi bisa terdengar jelas di telinga semua orang. Suaranya dingin, tanpa emosi, dan nadanya tidak serius, tetapi ketika Huangshuan, Bitu dan yang lainnya mendengarnya, ekspresi mereka berubah. Tuan-tuan gunung, Longchen. Teriak Bitu, ingin pelaku kejahatan mengajukan pengaduan terlebih dahulu. Huangshuan, bawa Longchen menemuiku. Namun, Master Gunung langsung menyelanya, dan kemudian di bawah tatapan mata jahat Bitu, Huangshuan dan Longchen menghilang dari pandangan semua orang. 5978 Ketika penguasa gunung berbicara, banyak orang kuat setingkat kaisar memandang Bitu dengan lubang besar di dadanya dan ekspresi kebencian di wajahnya, dan merasa takut. Debu panjang, dia pria legendaris itu, dan dia benar-benar datang ke Emperor Mountain. Yah, di San, yang tadinya tenang, mungkin akan bergejolak lagi. Lihat saja, kedatangan Longchen pasti akan menimbulkan perselisihan lagi antara keluarga Bi dan keluarga Luo. Untuk sesaat, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar ini diam-diam menghela nafas di dalam hati mereka. Awalnya, mereka semua ingin melihat siapa pencerahan spiritual yang baru dipromosikan ini, dari cabang mana dia berasal, dan apakah mereka dapat memenangkan cabang mereka sendiri. Alhasil, mereka melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Murid Tian Sheng menyerang kaisar yang berkuasa dan hampir membunuh Bitu. Bitu, kamu baik-baik saja. Seorang lelaki kuat dari keluarga Bi melangkah maju untuk mendukung Bitu, yang sewaktu-waktu berada di ambang kejatuhan. Dia juga orang kuat dari kaisar, dan ekspresinya sama suramnya. Binatang kecil ini sangat kejam. Dia berani membunuhku. Jika bukan karena Tuan Gunung, Bitu memiliki ekspresi muram di wajahnya, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Meskipun dia sangat marah pada saat itu dan tidak takut mati, di satu sisi dia berpikir bahwa Long Chen tidak berani membunuhnya, tetapi demi masa depannya yang cerah dan keluarga Luo, dia harus menanggungnya. Di sisi lain, ia juga siap berkorban. Jika Long Chen membunuhnya, itu akan berdampak besar. Keluarga Bi akan menyerang keluarga Luo, dan Long Chen harus membayar nyawanya. Hanya saja keberanian masyarakat untuk tidak takut mati hanya bisa bertahan dalam waktu singkat. Ketika orang-orang kembali tenang, hanya sedikit orang yang tidak takut mati. Kembalilah dan beritahu kepala keluarga terlebih dahulu bahwa binatang kecil keluarga Luo ada di sini, dan kita harus meminta mereka memberikan penjelasan. Pria itu mengertakkan gigi. Bitu menganggup dan menghilang bersama pria itu. Panggilan. Pada saat ini, dua pria kuat setingkat kaisar muncul. Kalian terlambat, semuanya sudah berakhir, Long Chen telah dipanggil oleh penguasa gunung, keluarga Luomu, besiaplah. Seorang lelaki tua memandang kedua orang itu dan menghela nafas kepada mereka. Kedua orang itu adalah orang kuat dari keluarga Luo, tetapi mereka tidak menyadarinya sampai mereka tiba. Sesampainya di sana, orang-orang yang menyaksikan kemeriahan itu mulai bubar. Setelah mempelajari keseluruhan ceritanya, keduanya saling memandang, ekspresi mereka menjadi serius, dan sosok mereka menghilang dalam sekejap. Semua orang kuat di depan gerbang gunung menghilang. Mereka datang dan pergi dengan cepat. Di bawah gerbang gunung, orang-orang kuat yang padat sudah tercengang. Mereka belum pernah melihat kaisar legendaris yang kuat dalam hidup mereka, tetapi di sini, mereka melihat selusin dari mereka sekaligus. Adegan Longchen menyerang kaisar yang kuat dan melukainya dengan parah sangat mengejutkan mereka sehingga mereka tercengang dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mereka yang pernah iri pada Longchen sebelumnya, atau bahkan diam-diam mengutuk Longchen, kini dipenuhi kegelisahan. Dia adalah eksistensi seperti dewa, dan perilaku mereka hanyalah semacam penghujatan. Ho! Huang Xuan dan Longchen muncul di platform tinggi. Dari sini, Anda dapat melihat pegunungan. Anda dapat melihat awan dan kabut ungu, pegunungan seperti pulau, dan siarui mengepul, seperti negeri ajaib yang melamun. Ketika mereka sampai di platform tinggi, ada koridor di depan mereka. Huang Xuan berjalan ke depan dan berkata kepada Longchen. Ini setengah jalan menuju puncak utama Gunung Kaisar. Dari sini, Anda dapat melihat ke 72 puncak Gunung Kaisar. 72 puncak Dewa Gunung Kaisar adalah satu dunia, dan di antara 72 puncak, empat puncak jauh lebih tinggi daripada yang lain. Keempat puncak ini mengandung kekuatan keberuntungan yang paling melimpah. Petik 2. Dimiliki oleh empat keluarga. Longchen bertanya. Huang Xuan menganggup dan berkata sambil berjalan, empat puncak ini milik empat cabang Huang, Kuan, Bi dan Luo. Dan puncak lainnya milik cabang lain, tetapi beberapa puncak sekarang kosong. Sudah beberapa bulan berlalu, dan berita kemunculan Gunung Kaisar kita seharusnya sudah menyebar ke seluruh sudut Jyutian, namun masih belum menyambut baik pemiliknya. Petik 2. Berbicara tentang akhirnya, Huang Xuan hanya bisa menghela nafas, dengan sentuhan kesedihan dalam suaranya. Saat ini belum tiba, yang mungkin berarti cabang ini telah diputus. Aku akan mengirimmu ke sini. Terus menyusuri koridor yang merupakan kediaman penguasa gunung. Tolong jaga dirimu. Penguasa gunung sama bijaksananya dengan laut, adil dan tidak mementingkan diri sendiri, dan benar-benar layak untuk dihormati dan dipercaya. Rakyat, setelah Huang Xuan selesai berbicara, dia menepuk bahu Long Chen dan pergi. Long Chen sendirian, berjalan di sepanjang koridor. Long Chen memandangi pulau-pulau tak berujung di bawah, dan segera merasakan suasana bersahabat dari keempat pulau itu. Sambil berjalan, Long Chen tiba-tiba berhenti dan memandangi pulau itu dengan bingung. Satu pulau, satu dunia, lalu kenapa? Selama masih ada manusia, akan ada sungai dan danau, akan ada perselisihan, dan akan ada pembunuhan. Bahkan tempat indah ini pun bagaikan surga. Jadi, benarkah ada surga di dunia ini? Semua orang mengatakan bahwa menikmati keteduhan di bawah pohon besar itu mudah, namun jika lebih banyak orang yang memanfaatkan keteduhan tersebut, keteduhan tersebut mungkin tidak begitu mudah untuk dinikmati. Tiba-tiba, Long Chen teringat pada si Ewan Yi, gadis cantik, tegas, dan energi. Memikirkannya, senyum masam muncul di wajah Long Chen, apa yang terjadi? Bahkan tidak sebaik gadis kecil. Gadis kecil itu datang ke Gunung Kaisar untuk mewarisi wasiat leluhurnya dan menghapus rasa malu leluhurnya. Untuk melindungi klan darah ungu, dia siap berlumuran darah di medan perangkapan saja, tapi dia sebenarnya ingin mencari tempat yang nyaman untuk menenangkan diri. Apa sebenarnya dia? Lelah atau tua? Gadis kecil yang lucu, Long Chen bergumam pada dirinya sendiri. Di mana kelucuannya? Pada saat ini, sebuah suara terdengar di samping Long Chen. Suatu saat, seorang wanita jangkung dengan kuncir kuda tinggi dan wajah setajam pisau muncul di samping Long Chen. Wanita ini sangat tinggi, dua inci lebih tinggi dari Long Chen. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan wajah tenang dan sepasang mata yang dalam, melihat ke arah yang dilihat Long Chen sebelumnya. Itu adalah puncak dewa tempat keluarga Luo berada. Suara ini tidak dingin atau panas, tidak sekeras orang yang superior. Tampaknya itu hanya pertanyaan biasa dari orang biasa. Long Chen tidak bisa merasakan nafas apapun darinya gelombang, dan dia bahkan tidak bisa merasakan fluktuasi darah ungu. Jelas sekali, kekuatan wanita ini telah melampaui imajinasi Long Chen. Mampu muncul di sini secara diam-diam dan menghindari semua persepsi Long Chen adalah sesuatu yang bahkan orang kuat seperti Bai Su dan Tong Feng tidak bisa melakukannya. Long Chen hampir yakin bahwa wanita berpenampilan biasa di depannya ini tidak bisa melakukannya. Adalah penguasa gunung di mulut Huang Xuan. Namun, Master Gunung tidak melihatnya secara langsung saat ini, seolah dia sedang menunggu jawabannya. Kelucuan adalah masalah opini. Menurutku itu lucu, tapi senior mungkin tidak menganggapnya lucu. Misalnya, saya mengira Bitu penuh kebencian dan ingin membunuhnya, tetapi senior mengira dia tidak penuh kebencian dan menghentikan saya. Long Chen berkata dengan tenang. Karena ini masalah opini, bagaimana kamu tahu kalau menurutku dia tidak penuh kebencian? Setelah wanita itu selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Long Chen. Tatapannya yang dalam sepertinya menembus jiwa Long Chen. Di depannya, sepertinya tidak ada yang bisa menyembunyikan rahasianya. Jawaban Master Gunung membuat Long Chen tercengang. 5.979 Pertanyaan retoris Tuan Gunung membuat jantung Long Chen berdebar kencang. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Huang Suan kepadanya sebelumnya. Lord Mountain Lord adalah orang yang adil dan tidak mementingkan diri sendiri. Melihat Long Chen tertegun, penguasa gunung itu menoleh dan melihat kekejauhan, dan berkata dengan tenang, Benci, bukan berarti kamu pantas mati. Jika Anda benar-benar pantas mati, lalu kapan Anda harus mati, di mana Anda harus mati, dan bagaimana Anda harus mati. Ini adalah pertanyaan yang sangat mendalam. Long Chen memandang penguasa gunung, dan tiba-tiba Long Chen tersenyum. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti orang seperti apa penguasa gunung itu. Long Chen tersenyum, dan Master Gunung juga sedikit tersenyum. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan pria muda yang cerdas dalam hidupnya. Itu sangat jelas. Apa maksudmu ketika kamu datang ke Emperor Mountain? Tanya pemilik gunung. Jika itu orang lain, dia tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu, karena tujuan semua orang pada dasarnya sama, tetapi dia tahu bahwa Long Chen datang ke disan untuk tujuan lain. Saya di sini untuk bertemu kakek saya, Tuan Zichuan, dan mencari tahu tentang orang tua saya. Long Chen berkata dengan jujur. Karena bantuanmu, Luo Zichuan membangunkan tanda kelahiran yang tertidur. Sekarang dia sedang mempelajari kode rahasia Ziting dan berada pada tahap paling kritis. Begitu dia berhasil mencapai pencerahan, dia akan langsung memadatkan energi ke Kaisaran dan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Dia tidak bisa melihatmu sekarang, kata Master Gunung. Mendengar berita ini, Long Chen terkejut dan bahagia. Emperor Mountain memang merupakan tanah suci klan darah ungu. Latar belakangnya sangat menakjubkan. Tidak heran begitu banyak Kaisar yang kuat muncul sekarang. Walaupun saya sedikit kecewa karena tidak bisa melihat kakek saya, merupakan kabar baik bahwa kakek saya bisa langsung naik pangkat Kaisar. Adapun ibumu, dia mengalami beberapa masalah. Kami telah mengirimkan ahli untuk mendukungnya. Tidak akan ada bahaya apapun dalam waktu singkat, kata pemilik gunung. Ketika dia mendengar ada bahaya di pihak ibunya, ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah. Saat dia hendak bertanya, pemilik gunung langsung berkata, Mengenai urusan ibumu, sebaiknya kamu tidak ikut campur. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak dapat membantu sama sekali. Itu hanya akan mengalihkan perhatian dan kekhawatiran Anda. Prioritas utama Anda sekarang adalah segera meningkatkan kekuatan Anda dan bersiap menghadapi kesengsaraan surgawi Kaisar manusia. Saat kamu naik ke level Ratu Manusia, aku akan memberitahumu segalanya tentang itu. Petik 2 Apakah ibuku benar-benar tidak dalam bahaya? Long Chen bertanya dengan gemetar. Bahayanya memang ada, tapi saat ini semuanya masih bisa dikendalikan. Ketika kami memiliki lebih banyak kekuatan di sini, kami akan mengirimkan lebih banyak kekuatan untuk mendukungnya. Ayahmu dan ibumu bersama. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda dapat berbicara dengan klan. Penguasa gunung memandang Long Chen dan berkata, Setelah mendengar berita mereka, saya merasa lega untuk saat ini dan tidak ada lagi yang perlu saya minta. Meskipun dia tahu bahwa orang tuanya sedang dalam masalah saat ini, dari nada suara master gunung, sepertinya masalahnya tidak mendesak, dan masih ada waktu penyangga, jadi Long Chen merasa lega. Awalnya, Long Chen datang untuk memindahkan bala bantuan, tetapi sekarang ayahnya memiliki terlalu banyak waktu untuk mengurus dirinya sendiri, dia hanya bisa menyerah. Sedangkan untuk klan darah ungu, Long Chen tidak berniat meminta bantuan mereka. Melihat apa yang dikatakan Long Chen, pemilik gunung sepertinya telah mengetahui semuanya, tapi dia tidak banyak bicara. Anda adalah murid klan darah ungu saya dan seorang inisiat spiritual. Anda memenuhi syarat untuk menerima pelatihan terbaik dari klan darah ungu. Panggilan. Setelah mengatakan itu, pemilik gunung melemparkan sesuatu ke Long Chen, dan Long Chen menangkapnya dengan santai. Itu adalah tanda emas ungu dengan gerbang tertutup terukir di atasnya, dan gerbang itu diukir dengan kata, Roh. Ini adalah papan nama eksklusif dari inisiator Roh. Semua sumber daya klan darah ungu terbuka untuk Anda tanpa syarat. Dengan itu, tidak akan ada pintu yang tertutup bagimu di Emperor Mountain. Kata penguasa gunung. Ini. Long Chen memegang token itu dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Tidakkah kamu melihat bahwa token ini hanyalah sebuah token tanpa rantai? Kata pemilik gunung. Terima kasih, Tuan Gunung. Mendengar kata-kata Master Gunung, Long Chen membungku hormat. Seperti yang dikatakan Huang Xuan, penguasa gunung adalah orang yang patut dihormati. Long Chen tahu betapa pentingnya token ini baginya, tapi dia takut tertipu olehnya. Jika diikat, Long Chen lebih suka tidak memilikinya ketika dia berpikir untuk bersekongkol dengan geng keluarga Bi. Namun arti dari Tuan Gunung sangat jelas. Dia hanya mengikuti aturan yang ditinggalkan leluhurnya dan tidak akan memaksakan persyaratan apapun pada Long Chen. Apapun yang Long Chen dapatkan adalah apa yang pantas dia dapatkan. Long Chen sangat tersentuh oleh kepercayaan tanpa syarat ini tanpa meminta imbalan apapun. Penguasa gunung perlahan mendekati Long Chen dan menatap mata Long Chen, dengan sentuhan kebaikan di matanya yang dalam. Nah, sifat dunia ini seperti ini. Jika Anda menyukai sesuatu, pasti ada sesuatu yang Anda benci. Jika ada sesuatu yang ingin kamu lindungi, pasti ada sesuatu yang ingin kamu hancurkan. Jika Anda menyukainya, sukailah sebanyak yang Anda suka. Jika Anda membencinya, sangat membencinya. Jika Anda ingin menghancurkannya, hancurkan. Jika Anda ingin melindunginya, lakukan yang terbaik untuk melindunginya. Namun satu hal yang harus kamu ingat adalah jika menyangkut kehancuran, jangan hancurkan hal-hal yang ingin kamu lindungi. Petik 2 Hati Long Chen bergetar. Mungkinkah kata-kata Tuan Gunung mengisyaratkan sesuatu? Long Chen sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tuan Gunung, lalu perlahan pergi. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, Master Gunung tiba-tiba berkata, Siapa nama gadis cantik yang kamu bicarakan itu? Si Ewan Yi. Long Chen tertegun sejenak, menjawab dengan lancar lalu pergi. Pemilik Gunung berdiri sendirian di jembatan tertutup, memandangi pegunungan di kejauhan, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tuan Gunung, Tuan, di sana, di keluar Gabi. Pada saat ini, sosok tembus pandang diam-diam muncul di samping pemilik Gunung, membungkuk dan memberi hormat. Katakan saja aku tidak senggang. Tuan Gunung Guru berkata dengan tenang. Sosok itu terkejut, kali ini keluarga Gabi mengungkit masalah lama, memanggil banyak orang, dan membuat banyak keributan. Biarkan mereka pergi. Tuan Gunung Guru berkata dengan santai. Tetapi jika Anda tidak melapor, kemungkinan besar mereka akan mengambil tindakan terhadap keluarga Luo, terutama Long Chen, jika, kata pria itu dengan cemas. Pergi. Pemilik Gunung melambaikan tangannya. Pria itu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi akhirnya menahannya dan perlahan menghilang. Ngomong-ngomong, bantu aku memperhatikan murid bernama Siewanyi, kata Tuan Gunung Guru. Ya, sebuah tanggapan datang dari kejauhan. Pemilik Gunung memandang pegunungan untuk waktu yang lama, tidak bergerak. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Akhirnya, sosoknya perlahan menghilang, hanya menyisakan jembatan tertutup kosong yang menghadap lautan awan tak berujung. Ketika Long Chen kembali, Huang Suan sudah menunggunya di sini. Melihat papan nama di tangannya, senyuman muncul di sudut mulutnya. Ini juga berarti bahwa Long Chen telah diakui oleh Guru Gunung dan menjadi pencerah spiritual ke-14. Dengan plat identitas ini, Long Chen pada dasarnya bisa berjalan menyamping di disan. Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke pavilion Xiun. Semua warisan ajaib dari silsilah darah ungu saya ada di sana. Saya yakin Anda akan tertarik. Huang Suan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, penatua Huang Suan. Long Chen sangat berterima kasih atas antusiasme Huang Suan. Panggilan. Tanda ungu di bawah kaki Huang Suan bergetar, dan Long Chen langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah mencapai sebuah kotak. Senior gelombang aku ingin kembali ke klan untuk menyapa dulu. Long Chen tiba-tiba berkata. Long Chen tiba-tiba teringat bahwa meskipun kakeknya sedang mengasingkan diri, akan terlalu kasar jika dia tidak melapor ke klan terlebih dahulu ketika dia datang. Dan Long Chen juga ingin melihat bagaimana keadaan Luo Yan Feng dan yang lainnya sekarang. Namun, ketika Long Chen mengatakan ini, Huang Suan buru-buru berkata. Waktu untuk maju ke Kaisar Manusia tidak lama lagi. Saya pikir Anda harus memanfaatkan waktu untuk memahami silsilah darah umu kami. Penatua Huang Suan, bawa aku ke sana. Long Chen memandang Huang Suan dan berkata. Huang Suan tidak dapat berbicara lagi dan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Itu saja, saya telah mencoba yang terbaik. Ketika Long Chen datang ke pegunungan dalam tempat klan Luo berada, dia melihat banyak orang saling berhadapan, dengan pedang mereka berperang. Kemunculan Long Chen segera menyebabkan banyak orang berseru. Long Chen memandang ke arah kam keluarga Bi, dan suaranya yang dingin dan bangga bergema di antara langit dan bumi. Jika kamu ingin membalas dendam, aku akan memberimu kesempatan untuk membiarkan murid terkuat dari keluarga Bimu keluar untuk bertarung. Karena ini adalah pertarungan superioritas dan hidup dan mati, jika kamu takut kalah, kamu bisa bergabung bersama. Ketika Long Chen muncul, banyak orang tampak terkejut. Kecuali beberapa pejabat senior, tidak banyak orang yang melihat foto giyok tersebut. Tetapi melihat Huang Suan menemani Long Chen, identitas Long Chen pada dasarnya dapat ditentukan. Awalnya keluarga Bi datang ke sini, seolah-olah untuk mendiskusikan penjelasan dengan keluarga Luo, namun kenyataannya mereka juga berusaha menunjukkan kepada atasan. Long Chen telah membantai begitu banyak orang kuat dari klan Bi sebelumnya, menyebabkan klan Bi kehilangan muka. Meskipun pemimpin klan lama pada saat itu mencoba yang terbaik untuk mengambil alih semua tanggung jawab, itu sia-sia. Konflik antara klan Bi dan klan Luo, ini bukan satu atau dua hari sama sekali. Pemilik gunung tidak mempedulikan masalah ini, dan bahkan tidak repot-repot ikut serta dalam perselisihan di antara mereka. Namun, dia pernah memperingatkan keluarga Bi untuk tidak bertindak terlalu jauh. Namun peringatan ini membuat keluarga Bi sangat marah. Sekalipun terjadi konflik antara kedua keluarga, hanya beberapa orang dari keluarga Luo yang meninggal, namun pada akhirnya semua elit di cabangnya hampir musnah. Ini keterlaluan. Namun peringatan dari penguasa gunung membuat klan Bi sangat marah, namun mereka tidak berani menyerang klan Luo dengan gegabuh. Selama periode waktu ini, gunung kaisar muncul di langit, dan murid-murid dari silsilah darah ungu datang dari segala arah. Semua suku sibuk menerima para jenius baru dan pemimpin tertinggi pasukan mereka, jadi semua orang sangat sibuk. Klan Bi tidak pernah sempat menimbulkan masalah pada klan Luo. Namun, bukan berarti keluarga Bi melupakannya begitu saja. Dari segi kekuatan secara keseluruhan, keluarga Bi tidak ada duanya di antara empat klan besar, sedangkan kekuatan keluarga Luo berada di urutan terbawah dari empat klan besar. Terlebih lagi, dengan bangkitnya klan-klan lain, menurut aturan silsilah darah ungu, begitu kekuatan klan manapun melampaui empat klan utama, maka klan tersebut dapat menggantikannya, dan klan Luo akan menyerahkan puncak keilahiannya. Namun, meskipun klan Luo sedang dalam kekacauan sekarang, posisinya masih belum bisa digoyahkan oleh klan lain. Hari ini, Longchen tiba dan Bi itu terluka parah. Ini sama saja dengan tamparan lain di wajah keluarga Bi, dan keluarga Bi mengambil kesempatan untuk menyerang. Mereka ingin dengan sengaja memperbesar masalah dan memaksa penguasa gunung untuk mengungkapkan posisinya, tetapi penguasa gunung mengabaikan mereka sama sekali. Hal ini membuat mereka geram dan langsung menuju puncak suci klan Luo untuk meminta penjelasan. Namun, klan Luo baru saja mengetahui bahwa Longchen telah tiba dan telah menjadi seorang pencerahan spiritual. Sebelum mereka bisa bahagia, klan Bi datang untuk membunuh mereka secara agresif, dan klan Luo juga sangat marah. Ini terlalu menindas. Anda pergi untuk mengeluh dan pemilik gunung mengabaikan Anda. Anda hanya datang ke sini untuk membuat masalah. Itu terlalu tidak tahu malu. Jika Anda benar-benar curang, apakah pemilik gunung akan mengabaikan Anda? Mengapa Tuhan gunung mengabaikanmu? Apakah kamu tidak tahu? Sementara orang-orang kuat dari kedua klan bertengkar dan memarahi satu sama lain, yang tidak mereka duga adalah Longchen muncul. Sebelum orang-orang kuat dari klan Luo bisa menyapa Longchen, Longchen segera menjatuhkan kata-kata kasarnya. Begitu Longchen mengucapkan kata-kata kasar ini, tidak masalah, baik orang kuat dari klan Luo maupun klan Bi terkejut. Longchen ingin menantang seluruh pemuda kuat dari klan Bi sendirian. Ini juga terlalu sombong. Debu panjang. Bahkan Huang Suan pun terkejut. Nada ini terlalu keras. Jika dia mengatakannya dengan keras, tidak ada cara untuk mengakhirinya. Longchen tahu bahwa Huang Suan ingin membujuknya, jadi dia mengulurkan tangannya untuk menyela, memandang orang-orang kuat dari keluar Gabi dan berkata, Ada arus bawah yang bergejolak di dunia luar dan niat membunuh yang tak ada habisnya, tapi Anda masih tega memainkan permainan intrik dan penipuan di sini. Dasar sekelompok idiot. Aku benar-benar bosan dengan caramu yang kekanak-kanakan. Bagi para idiot, hanya dengan menyebabkan mereka kesakitan barulah mereka dapat mengingatnya. Petik 2 Wajah Longchen muram, matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin, dan situasi luarnya bergejolak. Bahkan kapal raksasa klan darah ungu pun bukannya tanpa kemungkinan terbalik. Lucunya, orang-orang yang makan terlalu banyak ini masih terobsesi dengan game pertarungan internal semacam ini. Apakah kita harus menyesal dan menangis sedikit-sedika bencana sudah dekat? Longchen tiba-tiba teringat kata-kata bermakna yang diucapkan oleh penguasa gunung, jika kamu menyukainya, menyukainya sebanyak yang kamu suka, jika kamu membencinya, sangat membencinya, jika kamu ingin menghancurkannya, hancurkan, jika kamu ingin melindunginya, maka lakukan yang terbaik untuk melindunginya. Awalnya, perasaan Longchen terhadap klan darah ungu sangat rumit. Dia membenci sistem dekaden ini, tapi ada kerabat dekatnya di sini. Dia tidak bisa membenci mereka, tapi dia juga tidak bisa mencintai mereka. Hari ini, kata-kata Lord Mountain Master membuatnya tiba-tiba merasa tercerahkan. Yang dia benci bukanlah klan darah ungu, tapi sampah bodoh dari klan darah ungu. Klan darah ungu termasuk kakeknya, ibunya, saudara laki-laki dan perempuan seperti Luo Yan Feng yang telah berjuang bersamanya, dan ada juga anggota baru yang bergabung dengan klan darah ungu, tetapi mereka penuh semangat dan jiwa mereka penuh keadilan. Dan ketekunan, si Ewanyi. Ada juga anak-anak kecil yang jelas-jelas sangat lemah, mengetahui bahwa mereka bisa dengan mudah kehilangan nyawanya, namun tetap ingin datang ke gunung di untuk beribadah dan memenuhi keinginan terakhir nenek moyangnya. Apakah Longchen membenci mereka? Tidak, sebaliknya, Longchen sangat menyukainya. Jika mereka dalam masalah, Longchen pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Setelah memikirkan hal ini, Longchen tiba-tiba mengerti. Jika dia tidak salah memahami arti dari Master Gunung, maka pendekatannya pasti akan didukung oleh Master Gunung. Longchen, jangan gegabuh. Seorang kaisar tua dari keluarga Luo keluar. Dia adalah seorang tetua dari keluarga Luo. Dia sangat senior. Meskipun dia hanya seorang penatua, dia dapat dianggap sebagai setengah dari kepala keluarga Luo. Kata-kata Longchen terlalu besar. Bukankah ini berarti dia sengaja memberikannya kepada pihak lain? Dia bergegas keluar untuk menghentikannya. Hahaha, oke, semua orang sudah mendengarnya. Ini adalah pertarungan superioritas dan hidup dan mati. Dalam hal ini, keluarga B saya akan mengambil alih pertempuran yang menentukan ini. Di antara Klan Bi, seorang lelaki tua berwajah gelap, rosacea, dan mata segitiga berteriak keras. Keluarga Bi memiliki tiga pencerahan spiritual, yang masing-masing merupakan eksistensi yang menakjubkan sepanjang zaman. Yang paling penting adalah sumber daya budidaya mereka adalah yang terbaik di Emperor Mountain. Adapun Longchen, yang tumbuh di dunia yang kekurangan energi spiritual, bagaimana bisa ada begitu banyak sumber daya untuk dia praktikkan? Ia baru saja menjadi seorang pencerahan spiritual dan belum menerima manfaat apapun. Bagaimana dia bisa membandingkannya dengan monster-monster itu? Ekspresi generasi tua orang kuat dari Klan Luo gelombang berubah. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka akan memiliki alasan yang adil dan adil untuk membunuh Longchen. Apalagi dengan kebencian antara kedua keluarga, mereka pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Klan Darah Ungu melarang pembunuhan satu sama lain di antara klan yang sama, apalagi pertarungan hidup dan mati antara inisiat spiritual. Penguasa gunung tidak akan pernah mengisinkannya. Orang tua dari Klan Luo berkata dengan dingin. Namun, begitu dia selesai berbicara, suara pemilik gunung terdengar, Yun. Ketika mereka mendengar kata-kata Tuan Gunung, orang tua Klan Luo terkejut. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Tapi orang kuat dari Klan Bi tertawa keras. Mereka mengira Tuan Gunung akhirnya tidak dapat menahan tekanan dan mulai menyerang mereka. Melihat sekelompok orang tertawa, Longchen juga tertawa, tapi senyumnya penuh ejekan. Buka platform Jueseng dan pertempuran yang menentukan akan dimulai satu jam lagi. Suara master gunung terdengar lagi, yang membuat orang kuat dari keluarga Bi dan keluarga Luo mengubah ekspresi mereka pada saat yang bersamaan.